Halo semuanya, aku Missy Momo dan hari ini aku ingin memperkenalkan Omija kepada kalian semua. Apa sih Omija itu? Jadi Omija adalah salah satu buah yang berasal dari Korea yang kasiatnya tuh luar biasa banget. Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita gali lebih dalam lagi, apa sih Omija itu? Definisinya sendiri kalau misalkan kita penggal nih ya, kata per kata Omija. O itu artinya 5, Mi itu artinya rasa, dan Ja itu adalah buah. Jadi buah yang memiliki kombinasi 5 rasa, manis, asem, pedas, pahit, sampai asin juga ada. Jadi kayak luar biasa banget kan? Tapi gak cuma rasanya aja yang unik, bener-bener bagus untuk kesehatan, apalagi untuk kulit. Makanya buah Omija ini tuh bener-bener terkenal di kalangan cewek-cewek. Nah sebenernya untuk tempat di Korea sendiri ada beberapa daerah nih yang memproduksi Omija juga. Cuman emang yang paling oke, paling terkenal, dan paling nomor satu adalah Moon Gyeong sendiri. Nah kalau misalkan kalian gak tau, ternyata ada 45% hasil produksi Omija itu di Korea adalah berasal dari Moon Gyeong. Jadi kasiat Omija kan emang oke banget. Jadi sempat Starbucks Korea itu pun mengeluarkan salah satu produk yang menggunakan Moon Gyeong Omija ini. Dan percaya gak percaya, tahun 2016 sama tahun 2017 tuh ya, mereka tuh minumannya yang pake Moon Gyeong Omija ini jadi top trending drink. Dan aku inget sih waktu 2017 aku sempat nih dateng ke Korea. Dan pas saat itu aku nyobain dan emang rasanya enak banget. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan kalian ke Korea harus banget nyobain rasanya. Nah jadi sampai situ aja perkenalan singkat kita dengan Omija. Nah buat temen-temen semua aku pengen ngajakin kalian, kalau kalian ke Korea harus banget nyobain Omija. Dan kalau emang belum ada kesempatan untuk ke Korea, jangan sedih kawan-kawan. Karena apa sebentar lagi Omija akan hadir di Indonesia. Jadi tungguin ya. Nah Mie Cipopo pamit dulu. Bye!